Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi di jurusan Tata Busana ini nanti siswa akan diajari berbagai macam pelajaran. Dimulai dari pelajaran dasar yaitu ada membuat dasar desain, kemudian membuat dasar pola, ada membuat hiasan, ada pelajaran tekstil untuk mengajarkan kepada siswa berbagai macam bahan tekstil dalam menjahit. Kemudian ada pelajaran pengembangan atau pelajaran praktek nanti di kelas 11 dan kelas 12. Ada mata pelajaran busana industri dan busana custom made. Kemudian ada produk kreatif, itu adalah mata pelajaran untuk membantu siswa atau melatih siswa dalam berkreasi untuk berwirausaha. Nah kemudian di Tata Busana kita juga ada yang namanya unit produksi. Unit produksi adalah produksi Tata Busana dari siswa yang nantinya akan dipasarkan kepada masyarakat umum. Jadi contohnya di sini kita sedang memproduksi mukena, nanti mukena itu akan kita jual kepada masyarakat. Nah untuk menunjang kesiapan siswa dalam nanti terjun ke pekerjaan ataupun berwirausaha, siswa nanti kelas 11 akan menjalankan yang namanya prakerin atau praktek magang. Jadi magang itu bisa di dunia industri seperti garment atau bisa juga di butik atau di desainer. Untuk lulusannya sendiri, seperti yang kita ketahui ya bahwa SMK itu adalah untuk berwirausaha. Jadi yang harus dilakukan untuk lulusan Tata Busana adalah yang pertama tentu saja berwirausaha. Kemudian yang kedua bisa dengan bekerja, bisa bekerja di industri garment atau bisa juga di tempat desainer. Untuk pengembangan bakat siswa lebih lanjut. Jangan lulusan Tata Busa Terima kasih atas dukunganmu.